Oke baik teman-teman sahabat mula warman muda, Kak Robi kita hari ini mau ngapain? Oke hari ini kita bakal Q&A Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman jumpa lagi dengan saya Rudini Alhamdulillah siang ini mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kesehatan Dan juga menjadi orang-orang yang sukses khususnya kepada sahabat-sahabat Mula warman muda menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat Bersama Kak Robi Aditya dari Jumaz umi proses mula warman Oke teman-teman sahabat mula warman muda, Kak Robi kita hari ini mau ngapain? Oke hari ini kita bakal Q&A Oke luar biasa, seputar apa ya Kak Robi? Seputar penerimaan mahasiswa baru jalur SMMPTN Ini udah pas ini SMMPTN itu adalah seleksi, mandiri, masuk perguruan tinggi negeri Wah luar biasa Khususnya di Universitas Mula Warman tentunya Nah ini Kak Robi, ngomong-ngomong nih Sudah ada pertanyaan-pertanyaan Saya nggak menyebutkan dari siapanya ya Karena menjaga kode SMPTN Nah pertanyaan pertama nih Kak Robi seputar daripada SMPTN Yaitu bagaimana sih daftarnya ini online apa, gimana? Oke ya Jadi sahabat mula warna muda semua Silahkan masuk di SMMPTN.unul.ac.ud Kemudian buat akun Setelah itu bayar di bank Dan memilih prodi lagi di website tersebut tadi Setelah itu udah tinggal nunggu waktu ujiannya Nah kalau ini ada pertanyaan lagi Kalau seandainya kita udah daftar nih Terus nggak dapet password untuk login Itu gimana Kak? Oke ya Ini banyak sekali pertanyaannya masuk Khususnya di Instagram.unul Ketika sudah buat akun tapi ngerep password Gampang teman-teman semua Silahkan mengirimkan ke email Nanti silahkan sampaikan apapun menjadi keluhan Resah bulanannya Asal jangan curhat aja lagi jombrol Jangan ngelirik saya dong gombolnya Kalau daftar ini hanya usus di laptop Atau bisa lewat hape juga? Ya bisa sebenarnya bisa pakai hape Tapi kadang-kadang sering gangguan Lebih baik gunakan laptop Atau kalau nggak ada laptop Ini yang menghadap temannya Kalau nggak ada juga ya keluar net lah minimal Silahkan mendaftar dengan mengikuti prosedur yang sudah kita buat Ada di websitenya juga silahkan dibaca Ini ada yang bertanya di sini Kak Robi Kak cara detail pembayarannya dong Jadi tadi setelah buat akun di website SMBTN Kemudian bayar ke bank Nah sahabat orang muda semua ada 5 pilihan bank Yang pertama Bank Mandiri Mandiri Bank BNI BNI Bank Muamala Muamala Bank BPD BPD itu? BPD Kalteam BPD Kalteam Dan juga bank Bank BPD Yang kelima Bank BTN BTN Oh iya Biar pendaftarannya 200.000 Kapan penutupan pendaftaran Kak Robi? Penutupan kita buka sampai dengan tanggal 16 Juli 2019 Ini bagaimana sekolahan yang tidak terdaftar? Buat teman-teman yang belum terdaftar di website kami Silahkan juga mengirimkan ke email help.snabtn.unmul.ac.id Nanti akan dimasukkan atau di input oleh tim IT kami Sehingga nanti akan ada muncul sekolah teman-teman yang belum terdaftar tadi Mudah kan? Selanjutnya Kak Robi ini pertanyaannya Saat pendaftaran itu kan tentu memilih program studi Itu apakah kita cuma boleh memilih dua saja atau bagaimana? Untuk jurusan atau program studi Sama seperti SN dan SB yang kemarin Hanya memilih dua Nomor dua ya Eh, boleh Udah lewat ya? Sudah, sudah Kak Robi udah masuk lagi pertanyaan Kalau seandainya kita upload foto Tapi di sini diminta lagi harus masukkan foto Padahal kita udah upload kepada kita Tapi ini yang terjadi harus minta foto kita juga Ini kenapa ini? Bukan fotonya yang salah ya Bukan fotonya yang salah Jadi teman-teman fotonya sudah betul Orangnya juga nggak salah ya Bukan salah orangnya, tenang aja Jadi yang salah itu adalah ukurannya Jadi silahkan di cek kembali Karena aturannya memang tidak boleh lebih dari 250 KB Silahkan di resize dulu Dirubah ukuran fotonya Kalau fotonya yang sudah foto sendiri Ya memang harus foto sendiri ya Jangan pakai foto tetangga Berbahaya Siap, siap, siap Apalagi foto mantan ya Ini pertanyaannya, Kak Robi Bagaimana kalau seandainya ini peserta yang mau masuk ke Universum Lawan-lawan Memilih program studi penjaskas Apakah mereka ini wajib membuat portfolio? Oke, ya Jadi untuk jawab penjaskas Di SMPTN nggak perlu Nggak perlu pakai portfolio Yang selanjutnya Udah coba bikin akun untuk daftar Tapi selalu gagal Karena informasi email nggak masuk Kalau emang masih belum diterima Silahkan kirim ke tadi Helpdes kami di help.unmul.sd Nanti taruh di link Nanti ada linknya ya Di bawah sini ya Silahkan Oke teman-teman sahabat Melawarman muda Di sini juga banyak sekali Ada lagi ya Ada banyak sekali Dan juga tentunya ini Ada juga yang mendoakan Semoga Universum Lawan-lawan Jadi Universum yang tambah maju Di skala internasional Amin, amin Selalu doakan ya Oke, Kak Robi ini ada lagi Apa namanya Pertanyaannya Pertanyaan ini Apa ini? Jumlah fakultas Jumlah fakultas Plus dia menanyakan Bayar SPP Satu lagi Kota Kota untuk SM ini perlu juga, Kak Robi? Karena fakultas yang ada di UNMU Ada berapa? Siap ya Di UNMU ada 14 fakultas Kemudian Untuk jumlah kuota Jalur SM MPTN Kami menerima sebanyak 1.662 Kemudian Untuk UKT Atau SPP Di sini istilahnya UKT ya Jadi sahabat Melawarman muda semua Itu Kuliah Uang Kuliah Tenggal UKT itu Uang Kuliah Tunda Untuk Jalur SM sendiri Itu Startnya dari Golongan 4 Sampai Golongan atas Terusnya 6 dan 7 Ada beberapa Prodi yang berbeda-beda Nah untuk nominalnya berbeda-beda Ini Kak Rudy ini Beda-beda Ada yang Dari 2 juta sekian Ada yang 3 juta Tergantung dari Fakultasnya Nah Ada yang sentek Ada yang cosum Itu tentu berbeda Kalau masih memang mau detailnya Silahkan buka di link di bawah ini Yang kita Dicek sendiri Di sini ya Ini juga tak kalah penting ya Karena bagi teman-teman Nanti yang sudah dinyatakan lolos Ataupun diterima di Universitas Melawarma Amin amin Siapapun Dan salah satunya adalah Teman-teman yang menyaksikan video ini Saya pribadi mendoakan Mudah-mudahan teman-teman adalah Orang lain yang dipilih di Universitas Melawarma Ya Nah ini ada yang bertanya Bagaimana Apakah Universitas Melawarma itu Memiliki asrama Ya mungkin dia ingin tinggal di asrama Tempat tinggal yang dekat kampus Betul Itu gimana Kak Robi? Jadi di Unmul kita punya Endormitory Apa itu? Atau asrama Unmul Asrama Lokasinya sangat dekat Dan strategis dengan kampus Jadi gak usah khawatir Di sini sudah ada Nanti boleh di cek juga di BPU Unmul Instagramnya Sekaligus bisa reservasi Dan yang terakhir nih Kak Robi Tesnya itu dimana? Jadi untuk tegur SM Tempat pemula reman muda semuanya Karena ini adalah jalur lokal Jadi tesnya hanya di sini Oh di Perus Melawarma Nanti silahkan di cek di kartu ujiannya Karena nanti akan ada disitu Tertera Dimana lokasi ujiannya Jadi kalau teman-teman yang dari luar pulau Khususnya di Jawa, Sumatera Dan pulau lainnya Tesnya ke sini Ya karena memang Banyak sekali peminatnya di Unmul Gak hanya di Kaltim aja Apalagi mungkin Karam di Perus Melawarma juga udah accredited Ya kan? Tentu udah banyak sekali yang rebutan Termasuk teman-teman mungkin rebutan juga Sekaligusnya udah A Udah A Bukan begini ya? Kalau ini lope-lope Oke Oke Terima kasih banyak Kak Rodya Teman-teman Sahabat Melawarma Mudah Saya ucapkan terima kasih banyak Mudah-mudahan teman-teman yang menonton video ini Men-share Men-like Mudah-mudahan diterima di Universitas Melawarma Selamat bergambung Dan kami Tunggu kalian semua di Universitas Melawarma See you next time Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal